Intro Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan kembali mengelakukan kegiatan razia parkir liar dan kelengkapan surat-surat kendaraan bersama jajaran kepolisian, TNI, dan Satpol PP pada hari Rabu 18 Oktober 2017 dalam razia yang dilakukan bersama jajaran kepolisian, TNI, dan Satpol PP menyisir dari kawasan Kalibata, Pal Batu Raya, Taman Honda, dan Tanjung Barat Kepala Seksi Pengendalian Operasional Sudin Perhubungan Kota Jakarta Selatan Edi Sofahat mengatakan sebanyak 65 kendaraan di BAP Tilang dan 24 kendaraan di Derek karena melanggar aturan dengan melakukan penindakan berdasarkan perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi dengan jenis pelanggaran seperti mangkal, parkir sembarangan, dan tanpa seragam Dengan adanya penertiban parkir liar rutin ini diharapkan kemacetan yang disebabkan angkot yang ngetem dapat diatasi sehingga arus lo lintas dapat lancar kembali di wilayah tersebut Edi menambahkan kegiatan penertiban parkir liar ini sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat agar terciptanya Jakarta yang tertib dan lancar Kegiatan hari ini adalah kegiatan penertiban orang tersebut dapat menerima apa yang disampaikan sehingga dia kedepannya akan mengurus bahwa kendaraan kalau rusak itu tidak diparkir di pinggir jalan penertiban hari ini adalah 24 kendaraan yang di Derek dan 68 yang dilakukan tilang harapannya diharapkan bahwa saya dengan adanya penderekan warga semakin taat akan aturan dan angkutan umum juga melengkapi surat-surat kendaraan komotor Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!